Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Hai para pencinta catur dan para catur mania Selamat datang kembali di Legenda Catur Dunia Ali Reza Firoza terus memberi kontribusi kemenangan bagi tim Perancis Kali ini saat mengebuk tim Turki Perancis menang di 2 partai, 1 game kalah dan 1 game remis Sementara ini sampai babak keempat, tim Perancis menempati posisi ke-6 kelas semen sementara Dan kita akan lihat permainan Ali Reza lagi Admin untuk sementara ini masih akan memakai tampilan papan catur dari Liches kawan Karena biasanya saya download dulu data PGN-nya Tapi untuk beberapa waktu ke depan, saya akan langsung pakai dari tampilan Liches ini Oke kita mulai langkah pertama dari Ali Reza Firoza memainkan pion E4 Mustafa Yelmas membalas dengan permainan Sicilia, pion C5 Kuda F3, pion D6, pion D4, pion pukul, kuda pukul, kuda F6, kuda C3 Mempertahankan posisi pion pusat, dibalas dengan pion A6 bermain dengan variasi Neidolf Gajah E3 lanjut Ali Reza bermain dengan variasi Burn Attack, dibalas dengan pion E5, kuda ke B3 Kalian bisa juga memilih peta F3 kawan bagi kuda untuk kembali ke peta ini Dan biasanya akan jadi seperti ini variasi yang akan dilanjutkan oleh kedua pemain Men-setup permainannya mungkin jadi seperti ini Jika kalian memilih langkah kuda yang kembali ke peta F3 ini Tapi Ali Reza memilih langkah kuda bergerak ke B3 Merupakan peta yang paling banyak dipilih oleh putih saat mendapatkan serangan pion E5 Kita melanjutkan dengan pengembangan gajah E6 Menteri putih D2 Kuda B berkembang ke D7 Dan Ali Reza langsung rokade di langkah ke sembilannya Memilih rokade panjang Dan Mustafa Yilmaz melanjutkan pengembangan gajah gelap E7 Selanjutnya pion H3 Persiapan pion D4 tentunya kawan Dan disini pion B4 Kalau kita melihat permainan yang saling berlawanan rokadenya Tentu kita akan disuhukan permainan adu cepat mendorong pion-pion Di beberapa langkah berikutnya Ali Reza pun membalas dengan pion G4 Sampai langkah ke sebelah sini kawan Game seperti ini sudah pernah ada yang memainkan? Kurang lebih di database ada 3 game Hitam ada yang memainkan kuda B6 Ada yang juga memainkan pion B4 Atau langsung melakukan rokade pendek Tapi disini Mustafa Yilmaz memilih langkah beteng C8 Dan ini merupakan langkah baru yang belum pernah dimainkan sebelumnya Di langkah ke sebelah sini Ali Reza membalas dengan langkah Raja bergeser ke B1 Menghindari lajur C yang sudah semi terbuka Yang sudah dikontrol oleh beteng hitam Selanjutnya kuda hitam ke B6 Dibalas pion G5 Kuda menghindar ke H5 Selanjutnya pion H4 Memperkuat posisi pion Disini hitam melanjutkan dengan langkah kuda ke C4 Memberikan ancaman garbuan bagi menteri serta gajah gelap putih Bisa saja kawan putih menghindari ancaman garbuan Menteri mungkin bergerak ke peta E1 Tapi kemungkinan kuda akan tetap sikat gajah gelap ini Disini Ali Reza memutuskan untuk langsung sikat kuda dengan gajah terang Dipukul balik oleh beteng hitam Memukul balik menggunakan pion sedikit lebih baik kawan Tapi Mustafa lebih memilih memukul balik menggunakan beteng Selanjutnya adalah langkah kuda ke peta pusat ke D5 Menutup atau memblokade diagonal peta terang Bagi gajah mengincar diagonal atau pion A2 ini nanti Disini Mustafa juga langsung bertukar gajah pukul kuda D5 Dipukul balik menggunakan menteri Memukul balik menggunakan pion sedikit lebih baik kawan Ali Reza memilih memukul balik menggunakan menteri Selanjutnya adalah menteri hitam bergerak ke C7 Memberikan pressure bagi pion C2 Ancaman terhadap pionnya tidak dihiraukan Ali Reza Memainkan kuda ke D2 menyerang beteng Disini beteng mundur ke peta C6 Jika pada posisi beteng ini langsung sikat pion yang ada di peta C2 kawan Putih akan membalas dengan beteng C1 menantang pertukaran beteng Dan nanti akan jadi seperti ini Dan lajur C sekarang sudah dikontrol oleh beteng putih Menteri putih juga di langkah berikutnya bisa melakukan skak Atau melakukan langkah kuda ke peta F3 Juga bisa jadi pilihan bagi putih Pada posisi seperti tadi Hitam menolak untuk pukul pion C2 dengan beteng Dia menarik mundur betengnya ke C6 Menghindari ancaman kuda tadi Disini Ali Reza membalas dengan beteng bergeser ke C1 Membackup pion C2nya Dibalas hitam dengan langkah rokade pendek Sekarang posisi raja hitam cukup aman kawan Sudah tidak berada di lajur pusat lagi Dan mungkin hitam di beberapa langkah berikutnya Memainkan pion-pionnya untuk didorong maju ke depan Atau menggeser beteng F ke lajur C Untuk memberikan 3 kali tekanan bagi pion putih ini kawan Disini Ali Reza langsung merespon dengan pion C3 Untuk menghindari tekanan dari 2 beteng hitam di lajur C nanti Atau juga memberikan petak bagi beteng Untuk ditumpuk juga di lajur C Disini hitam respon dengan pion G6 Maksud melangkahkan pion G6 ini Bukan hanya untuk membackup kudanya kawan Tapi memberikan ruang pergerakan bagi raja Jika ada serangan dadakan di baris belakang Atau menyiapkan petak bagi kuda Bermanuver ke petak G7 Selanjutnya mungkin nanti ke petak E6 Bisa jadi jadi opsi bagi kuda hitam Di langkah-langkah berikutnya Disini Ali Reza mengangkat beteng C2 Beteng F bergeser ke B8 Dan Ali Reza menumpuk betengnya di lajur C Selanjutnya adalah pion A5 Dibalas dengan pion B4 Menantang pion hitam Tantangan ini ditolak kawan Hitam menggeser betengnya ke C8 Apabila tantangan ini diterima Pion A pukul pion B4 Tentu akan dipukul balik oleh pion C Membuka tantangan pertukaran beteng kawan Jika diterima akan dipukul balik oleh beteng putih Dan beteng putih nanti akan mendapatkan kontrol Di lajur C yang sudah terbuka penuh ini Disini tadi Hitam hanya menggeser betengnya ke C8 Meninggalkan pionnya kawan Yang bisa dipukul oleh menteri putih Tapi Ali Reza tidak memukul pion ini kawan Memilih memainkan pion A4 Langkah menteri pukul pion tadi Merupakan langkah terbaik bagi putih Tapi Ali Reza memainkan pion B4 Menantang pion hitam Disini hitam merespon dengan langkah pion A Pukul pion B4 Sebuah langkah yang terlambat sebetulnya Dan ini merupakan langkah blunder Yang dibuat oleh hitam Di langkah ke 24 nya Dan seperti biasa kawan Silahkan pause video ini untuk beberapa detik Dan coba temukan apa yang bisa dilakukan oleh putih Memanfaatkan langkah blunder pion pukul pion ini Apakah sudah ketemu kawan Langkah terbaik putih pada posisi seperti ini Memanfaatkan blunder hitam ini Apakah kalian menemukan langkah menteri pukul pion B5? Bukan itu kawan? Ali Reza memilih mengorbankan menterinya untuk sementara Menteri pukul beteng Dan tak ada jawaban yang lebih baik Selain menerima menteri putih ini Menteri pukul menteri selanjutnya Pion pukul pion B4 Membuka ancaman bagi menteri Serta beteng yang ada di belakangnya Disini hitam pukul beteng Dan terjadi pertukaran beteng disini Dan hitam menolak untuk bertukar beteng lagi Jika pada posisi seperti ini tadi kawan Saat pion C pukul pion B4 Dan terbuka ancaman bagi dua perwira hitam ini Menteri serta beteng Menteri hitam mencoba melarikan diri Mungkin ke peta B7 Itu artinya terjadi pertukaran menteri putih Dengan dua beteng hitam kawan di langkah berikutnya Skak ini bisa ditutup oleh gajah di peta F8 Atau raja lari ke peta G7 sama saja Di langkah berikutnya adalah Putih akan memainkan pion A5 nya Untuk menjadi pas pion kawan Tiga peta lagi akan promosi Mungkin hitam akan melanjutkan kuda F4 Putih akan mengancam menteri di peta C7 Menteri menghindar Beteng akan kembali mengancam Menteri kembali menghindar pion A6 Selanjutnya oleh putih Di langkah berikutnya bisa menjadi menteri Pion ini aman kawan Ada dukungan dari gajah Satu peta lagi akan bisa promosi Dan tentu saja hitam akan kalah Jadi pada posisi seperti tadi Saat terbuka ancaman dari beteng putih ini Hitam langsung bertukar menteri kawan Dan hitam akhirnya menolak untuk bertukar beteng terakhir Dia menggeser betengnya ke lajur B Dan tentu saja liresa mendorong pion A5 nya Untuk menjadi pion bebas Tiga peta lagi bisa promosi Dan tentu dengan keberadaan gajah gelap ini kawan Akan siap mendukung pion untuk melaju terus di lajur A nanti Disini hitam melanjutkan langkahnya dengan kuda F4 Dibalas dengan langkah beteng C7 mengancam gajah Gajah D8 Beteng D7 mengancam pion tentunya kawan Disini hitam membalas dengan langkah kuda D3 Mengancam pion B4 Ali resa melanjutkan mendorong pion A6 Dua peta lagi bisa promosi Kuda pukul pion B4 Pion didorong lagi mengancam beteng Beteng bergeser ke A8 Dan beteng putih pukul pion D6 Disini hitam memainkan gajah C7 mengancam beteng Beteng kembali ke D7 mengancam gajah Dilindungi oleh kuda di A6 Dan selanjutnya adalah beteng bergerak ke D5 Memberikan ancaman bagi pion Disini hitam melangkah gajah A5 Memberikan pressure bagi kuda yang ada di D2 ini Disini kuda lompat ke B3 Berbalik mengancam gajah Dan pada posisi ini kawan Dilangkah ke 36 Hitam menyerah Hitam sudah tidak bisa untuk mengejar pion putih ini kawan Yang tinggal satu peta bisa promosi Tentu jika tidak ingin promosi Maka harus mengorbankan salah satu perwiranya nanti Apabila permainan tetap dilanjutkan kawan Memang cukup panjang langkah-langkahnya Apabila hitam tetap nyel Dan berharap mungkin putih akan melakukan blunder Tapi mengingat Sekarang sudah posisinya di langkah ke 36 Tinggal 4 langkah lagi Waktu pun akan ditambah Selepas langkah ke 40 Jadi kedua pemain masih mempunyai waktu yang cukup Untuk membuat atau mengkalkulasi langkah-langkah yang terbaik Jadi apabila dilanjutkan mungkin akan jadi seperti ini Gajah C7 Beteng akan pukul pion Raja mungkin bergerak Raja putih pun mulai bergerak Dan di langkah berikutnya mungkin akan jadi seperti ini kawan Dan tetap saja Hitam tidak bisa mengawal pion putih Yang bisa promosi Kecuali dia harus mengorbankan perwiranya Untuk pukul pion putih nanti Karena dengan adanya gajah yang cukup kuat Kawan mengawal pion ini Pion ini pun tidak tersentuh Oleh para perwira hitam Saya rasa sampai disini Tidak perlu kita lanjutkan lagi kawan Langkah-langkahnya Hingga pion ini bisa promosi Itulah kawan permainan Alireza Firoza Dalam membongkar pertahanan Sicilia Defense Khususnya variasi Naidov Menggunakan burn attack Dia mampu membongkar pertahanan Lewat sayap menteri tadi Sehingga dia mampu menciptakan Pion bebas di sayap menteri Semoga permainan kedua pemain ini Bisa menghibur kalian di pagi ini Dan kita akan bertemu di video-video berikutnya Terima kasih Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!